Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh-oh, wayo, pulau seribu, woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh. Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan rapat evaluasi dan penutupan posko bersama pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Mitra Praja, Suntar, Jakarta Utara, Kamis 29 Februari 2024. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Erick Fahleviza Karya Lumbun mengatakan posko bersama pemilu 2024 di lantai 6 Gedung Mitra Praja, Suntar, Jakarta Utara resmi ditutup. Hal tersebut karena proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kepulauan Seribu sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah, pemilu di Kepulauan Seribu berjalan aman dan lancar, kata Erick. Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kepulauan Seribu, Ahmad Yani Rifai Yusuf, menuturkan posko bersama beraktivitas mulai 9 Januari hingga 29 Februari 2024. Posko tersebut dijadikan tempat sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi serta penyelesaian persoalan terkait pemilu. Tugas kita bersama tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, unsur partai politik, tim pemenangan dan unsur pemerintahan daerah untuk menciptakan pemilu yang lancar dan damai di Kepulauan Seribu, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!